Intro Ya pemirsa selamat malam Kembali kita bersama di acara MNC News Prime Dimana kebakaran di kawasan depo Pertamina Plumpang Menisahkan sejumlah persoalan Salah satu yang ramai menjadi perbincangan adalah Izin mendirikan bangunan atau IMB warga tanah merah Yang dinilai Presiden Jokowi Kawasan tersebut tidak layak ditinggali Traksi PDI-PDKI Jakarta menuding Anies Baswedan bertanggung jawab Karena menerbitkan izin bagi warga Plumpang Bersama saya Fani Imaniyar Anda menyaksikan MNC News Prime Ya pemirsa kita ke informasi terkait dengan Pasca kebakaran hebat di daerah Depo Pertamina Plumpang Koja Jakarta Utara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Masih menunggu keputusan pemerintah pusat Untuk merelokasi warga atau merelokasi depo Jarak permukiman warga Dengan depo Pertamina Plumpang yang tidak jauh Ini mengakibatkan banyaknya korban jiwa Maupun korban luka-luka Selain belasan warga meninggal dunia Dan puluhan mengalami luka Ratusan jiwa warga yang bermukim Sekitar depo juga masih mengungsi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Masih mengkaji untuk merelokasi warga Agar tidak ada permukiman warga Di sekitar area depo Pertamina Namun pemirsa Pemerintah daerah Masih menunggu keputusan pemerintah Dari pusat terkait Merelokasi warga Atau merelokasi depo Pertamina Ketempat yang jauh Atau yang lebih jauh dari permukiman Pemerintah kepada Menteri BMN Sekarang sedang dibahas oleh beliau Dari Pemprov Apakah yang akan dilakukan oleh Pemprov Apakah akan merelokasi atau Pemerintah kebijakan pemerintah pusat Ya pemirsa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Menyatakan pihak yang memberikan izin tinggal warga Di kawasan depo Pertamina Pelumpang Harus bertanggung jawab Atas hilangnya belasan nyawa Akibat kebakaran Luhut menegaskan warga yang harus dipindahkan Bukan depo Pertamina Pelumpang Jangan dibalik ya Jangan dibalik Jangan dibalik-balik Pelumpang itu sudah dibuat di sana Ada daerah kosong atau bunker Untuk buffer zone Untuk tidak ada kejadian Jangan ini yang disuruh pindah Orang yang tidak diberlak disitu Yang harus disuruh pindah Jadi jangan dibalik-balik Kita jangan membuat berita-berita benar Nanti setiap waktu akan begitu Tidak boleh juga Nah orang yang begini tinggal nanti Pemerintah mungkin akan lagi dikaji Memberikan kompensasi Atau dibangunkan apa Atau bagaimana Tapi tidak boleh lagi terulang seperti ini Yang memberikan izin itu Saya kira tidak benar Karena itu sekarang Itu tanggung jawab lah Nyawa yang hilang berapa orang itu Ya untuk menemukan awal titik api Polisi juga menggunakan drone Saat mengolah TKP Di permukiman warga Korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang Sebelumnya Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Menyebutkan Dugaan awal kebakaran depo ini Diakibatkan kesalahan teknis Saat pengisian BBM Tim gabungan pusla Forma Bespori Dan Polda Metro Jaya Menggelar olah TKP Di pemukiman warga Yang hangus terbakar Akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang Petugas menggunakan drone Saat melakukan olah TKP Untuk mencari titik awal api Di pemukiman warga Tujuannya disini kan Mencoba melihat Mencari titik api Sumber pertama Sehingga Bisa mengetahui Apa penyebab Dan kemudian nantinya Akan membuat suatu Sketik api Juga ada teknologi Yang menggunakan drone Sistem satelit Bagaimana Polik Sketik api secara umum Sebelumnya Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Menyebut Dugaan awal penyebab Kebakaran depo Pertamina Pelumpang ini Akibat kesalahan teknis Saat pengisian BBM Di sementara Yang bisa kita jelaskan Pada sekarang Kejadian kemarin Dan Terimu di jangka dulu Sudah terjadi Pengisian Atau penerimaan Minyak jenis Pertamina Jenis pertamatan Dari balongan Diterima di Depo Pemukum Kemudian terjadi Suatu Gangguan teknis Dan Mengatapkan Tekanan berlebih Setelah itu Setelah itu Didapati Terjadi Mesti Terbakar Polri bersama Pertamina Akan melakukan Investigasi Untuk mendalami Munculnya Percikan api Yang menyambar Kepenampungan BBM tersebut Dari Jakarta Tim Liputan Ainews melaporkan Sementara itu Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Mengunjungi lokasi Pengusian Kebakaran Depo Pertamina Pelumpang Di posko PMI Koja Jakarta Utara Dalam kunjungannya Laksamana Yudo Memberikan sejumlah Bantuan Berupa Sembako Kepada Seluruh Pengungsi Setelah Menijau TKP Kebakaran Depo Pertamina Pelumpang Laksamana Yudo Margono Langsung Mengunjungi lokasi Pengusian Di PMI Koja Jakarta Laksamana Yudo Didampingi oleh Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman Kasal Marsikal Fajar Prasetyo Dan Kasal Muhammad Ali Kedatangan Laksamana Langsung Disambut oleh Warga Yang berada Di posko Dan Dalam Kesempatan Ini Para warga Pengungsi Juga sempat Berbincang Dengan Mantan Kepala Staff TNI Angkatan Laut Atau Kasal IUDU Yudo Juga Memberikan Sejumlah Bantuan Kepada Seluruh Pengungsi Berupa Sembako Dan Peralatan Sekolah Untuk Anak-anak Dirinya Berharap Agar Bantuan Lainnya Disalurkan Dengan Tepat Kepada Para warga Pengungsi Pasca Kebakaran Depo Pertabina Plumpang Yang terjadi Pada Jumat 3 Maret Lalu Saya Berserta Bapak Kasal Dan Para Staff Yang meninjau Di Tempat Dampak Kebakaran Dari Pertabina Plumpang Yang Beberapa Hari yang Lalu Tadi Sudah Mendapat Paparan Dari Danrami Dandim Sama Pangdam Yang ada Disini Yang Mana Waktu Awal Pak Kasal Datang Duluan Dan Pak Pangdam Pak Dandim Dan Pak Dari Polres Dari Kapolda Sama Sama Datang Sini Untuk Membantu Langkah Awal Untuk Penyelamatan Korban Dan Sekarang Kita Lihat Semuanya Sudah Terjadi Seperti ini Dan Dan Pada Kesempatan Sore ini Saya akan Melihat Nanti Bagaimana Mengambil Langkah-langkah Untuk Para Prajurit Kita TNI Yang akan Membantu Ya mungkin Langkah setelah Tanggap Darurat ini Apakah Nanti Untuk Tahap Rehabilitasinya Bagaimana Dengan Melihat Kondisi Seperti Ini Nanti Kita Akan Tentunya Mengikuti Apa yang Akan Diambil Langkah Oleh Pemerintah Sehingga Kita Dapat Mengerahkan Mungkin Prajurit Ataupun Alat-alat Yang Bisa Kita Kerahkan Untuk Membantu Pemerintah Dalam Menangani Masalah Ini Dan Tentunya Pada saat Ini Masih ada Yang Mengungsi Di teman-teman Dan Juga Ada Pasien Yang Masih Dirawat Ya mungkin Konsentrasi Di situ Dulu Kita Selesaikan Di awal Para Masyarakat Yang Masih Mengungsi Kita Beri Bantuan Kemarin Sudah Kita Beri Bantuan Mendirikan Dapur Lapangan Bagi Prajurit Kita Di Kodim Mumpun Satunya Di Dapur Lapangan Yang Sudah Tergelar Kemudian Juga Ada Prajurit Yang Berjaga Supaya Tidak Ada Permasalahan Mungkin Karena Semuanya Masih Pada Penduduk Sudah Masih Mencari Barang-barang Yang Tertinggal Mungkin Kita Bantu Untuk Menjaga Dan Ketertiban Mempun Keamanan Masyarakat Yang Berada Di Bersama Nurahma Dan Galuh Pandu Saya Akan Galuh Terlebih Dahulu Galuh Bagaimana Situasi Terkini Di Permukiman Warga Apakah Kabarnya Karena Ada Korban Hilang Proses Pencarian Juga Masih Berlangsung Sampai Dengan Saat Ini Fani Dan Pemirsa Sampai Malam Hari Ini Tadi sore Sudah Dilakukan Pemberhentian Proses Evakuasi Dan Pencarian Korban Di Bekas Runtuhan Bangunan Atau Lokasi Terdampak Kebakaran Depo Pertamina Pelumpang Namun Demikian Karena Masih Ada Dua Orang Yang Dilaporkan Hilang Proses Pencarian Masih Dilakukan Namun Tidak Di Lokasi Terdampak Kebakaran Karena Kemungkinan Ada Di Rumah Sakit Ataupun Pengungsian Dan Sampai Malam Hari Ini Proses Pemulihan Perlahan Sudah Mulai Dilakukan Pertama Ada Aliran Listrik Yang Sudah Mulai Dinyalakan Di Kawasan Terdampak Kebakaran Depo Pertamina Pelumpang Dan Petugas PLN Tadi Sudah Melakukan Perbaikan Material Listrik Yang Terbakar Ataupun Meleleh Untuk Selanjutnya Warga Juga Sekarang Masih Disterilkan Di Area RW 09 Dan RW 01 Tidak Ada Warga Satupun Yang Boleh Memasuki Area Ini Sudah Dijaga Ketat Oleh Petugas Gabungan Termasuk Diantaranya Adalah Dari TNI Dan Informasi Terakhir Yang Kami Dapatkan Dari Data Yang Ada Di Poskop Tangkap Darurat Di Koramil Koja Ada 19 Korban Jiwa Atau Korban Yang Meninggal Akibat Peristiwa Ini Lima Diantaranya Adalah Anak Anak Sementara 49 Lainnya Luka Luka 46 Diantaranya Adalah Dewasa Dan Tiga Diantaranya Adalah Anak Anak Sementara Itu Yang Dapat Kami Informasikan Fani Kembali Ke Anda Baik Dari Galus Saya Beralih Ke Gisel Gisel Anda Berada Di Lokasi Pengungsian Warga Wilayah Sekitar Depo Pertamina Plumpang Bagaimana Kondisi Mereka Saat Ini Baik Selamat Malam Fani Dan Pemirsa Saat Ini Kami Sedang Berada Di Salah Satu Lokasi Pengungsian Yaitu Di PMI Jakarta Utara Akibat Dari Kebakaran Di Depo Pertamina Plumpang Yang Terjadi Pada Hari Jumat 3 Maret Kemarin Dan Adapun Situasi Dan Kondisi Saat Ini Di Belakang Saya Sudah Banyak Sekali Warga Posko Yang Sedang Berkumpul Dan Bercengkerama Bersama Keluarga Dan Juga Kami Tadi Sempat Melihat Ada Beberapa Relawan Disini Yang Memasang Papan Di Salah Satu Tenda Untuk Menambah Kehangatan Bagi Para Pengungsi Di Dalamnya Dan Juga Pemirsa Pada Sekitar Pukul 3 Sore Hari Tadi Sudah Ada Satu Psikolog Anak Indonesia Sekaligus Ketua LPAI Yaitu Kak Seto Yang Datang Kesini Untuk Memberikan Trauma Healing Atau Pemulihan Pasca Kejadian Kebakaran Kepada Para Pengungsi Disini Khusususnya Untuk Anak Selain Itu Ada Laksamana Yudho Margono Yang Hadir Mengunjungi Posco Ini Untuk Memberikan Sejumlah Bantuan Berupa Sembako Dan Alat Sekolah Kepada Anak Anak Fani Dan Pemirsa Di Pengungsian PMI Koja Para Pengungsi Disini Mendapatkan Beberapa Fasilitas Umum Seperti Toilet Umum Ataupun Toilet Portable Seperti Maksud Kami Dan Ada Musola Kemudian Posco Kesehatan Serta Bantuan Logistik Berupa Sandang Dan Juga Pangan Namun Dari Penuturan Para Pengungsi Yang Ada Disini Memang Mereka Mengaku Masih Membutuhkan Bantuan Lainnya Dalam Bentuk Seragam Sekolah Buku Dan Juga Peralatan Sekolah Lainnya Terutama Untuk Anak Anak Sementara Itu Fani Dan Juga Pemirsa Untuk Update Terbarunya Pada Pukul 5 Sore Hari Ini Jumlah Pengungsi Disini Berkurang Menjadi 44 Kepala Keluarga Yang Terdiri Dari 163 Jiwa Dimana Sebelumnya Terdapat 52 Kaka Atau Sekitar 193 Jiwa Kembali Ke Anda Fani Baik Terima Kasih Gisel Dan Sebelumnya Juga Ada Galuh Pandung Atas Informasinya Teman-teman Selamat Kembali Bertugas Ya Pemirsa Pencarian Korban Hilang Akibat Kebakaran Di depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara Juga Masih Terus Dilakukan Tetaplah Bersama Kami MNC News Prime Akan Segera kembali